Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat Namun Masa Tustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta maklumat politikan dan juga informasi terkini di tanah air Berita kali ini datang dari salah satu BUMN yang terancam bangkrut yaitu Garuda Indonesia beredar kabar China Airlines mengakuisisi Garuda Indonesia Jokowi pun didesak harus memberikan penjelasan kepada publik Presiden Jokowi harus menjelaskan kepada publik terkait kabar China Airlines mengakuisisi maskapai Garuda Indonesia Biar tidak menimbulkan fitnah, Jokowi harus menjelaskan kepada publik adanya kabar China Airlines mengakuisisi Garuda Indonesia Begitu kata pengaman dari seniman politik mustari atau biasa dipanggil SBK kepada Redaksi Suara Nasional pada hari Ahad kemarin Munculnya kabar Garuda Indonesia diakuisisi oleh China Airlines diungkapkan oleh Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure atau INVAS Ahmad Daryoko Masyarakat makin bertanya terlebih kondisi keuangan Garuda Indonesia yang mengalami kebangkrutan Kata SBK lagi jika Garuda Indonesia diakuisisi China Airlines akan mengubah struktur direksi termasuk komisaris Tentunya kalangan komisaris Garuda Indonesia akan dikuasai pihak China Airlines Selain itu, SBK juga menyarankan pemerintah Jokowi harus mempertahankan Garuda Indonesia karena mempunyai posisi yang sangat strategis Ini terkait posisi pertahanan udara milik bangsa Indonesia Begitu ungkap SBK Dalam penerbangan Garuda GA-215 dari Yogyakarta International Airport Airport baru kolon Progo Ditulis oleh Ahmad Daryoko di mana ia akan kecengkareng sebelum berangkat dari ruang kopilat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan GA-215 Dan yang mengejutkan dalam narasinya disampaikan bahwa Garuda Indonesia bekerja sama dengan China Airlines Dipastikan bila dalam keadaan berdaulat tanpa tekanan sehat dan tidak mabuk karena kalau tidak berdaulat karena tekanan pembajak misalnya pasti sudah mendara di Don Muang atau semacamnya persis peristiwa Garuda Wuyla tahun 1981 Pertanyaannya apa yang dimaksud Garuda bekerja sama dengan China Airlines? Sebuah maskapai penerbangan milik Cina yang biasanya melayani ruta Jakarta-Beijing Jakarta-Gongsu, Shanghai, Harbin, dan lain-lain Apakah Garuda saat ini sudah diakusisi oleh China? Kabar terakhir dari sebuah media saat ini ada putusan pengadilan yang menunda hutang Garuda 90 triliun rupiah Sehingga untuk sementara bisa terbang kembali Kalau senyal men di atas benar Maka Garuda telah berhasil menyusul PLN menjadi subordinasi negara adidaya itu Hanya yang masih menjadi tanda tanya apakah dominasi China hanya berhenti pada sektor ekonomi seperti yang ditegaskan oleh Menko Marfes Luhut Panjaitan Atau akan menyusul seperti Tibet, Angola, dan sebagainya yang kemudian menjadi negara protektora China Kalau Luhut Binsar Panjaitan berbohong Berarti yang bersangkutan memang anggota oligarki Tulen Atau mau bertanya ke DPR RI Paling dijawab terima kasih atas masukannya Atau tidak dijawab dan kurak-kurak bego Atau bangsa Indonesia ini ditakdirkan untuk kembali dijajah Karena tidak bisa mempertahankan kedaulatan Karena para pemimpin nasional saat ini tidak memiliki leadership sebagai bapak bangsa Kecuali sebatas mental broker saja Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!